Mengawali informasi pertama pemirsa, salah satu oknum dosen Universitas Jember dilaporkan ke polisi atas dugaan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang juga keponakan sendiri. Beban penjabulan oleh salah satu oknum dosen di Universitas Jember menjalani pemeriksaan lanjutan di Unit Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jember. Petugas memintai keterangan dari beberapa saksi yang mengetahui kasus pelecehan seksual oleh pelaku. Kasus ini dilakukan oleh oknum dosen Universitas Jember sebanyak dua kali yakni pada akhir Februari dan 26 Maret lalu. Awalnya, pelaku memberi informasi mengenai penyakit kanker payudara dengan menyodorkan jurnal ilmiah. Saat itu, pelaku menuding korban terindikasi penyakit tersebut dan menjadi kesempatan pelaku untuk meremas payudara korban. Dua kali melakukan aksinya, akhirnya korban menulis aksi bejat pamannya di media sosial miliknya hingga diketahui oleh ibunya yang bekerja di Jakarta. Mengetahui hal tersebut, orang tua korban langsung membawa kasus ini kerana hukum. Kini, kasus pencabulan ini tengah ditangani oleh penyidik PPA Polrej Jember dan dalam waktu dekat akan segera dilakukan gelar perkara guna melengkapi perkas pemeriksaan. Benar, jadi kami sudah menerima laporan bahwa ada kasus pencabulan yang dilakukan oleh oknum dosen dan saat ini sudah kami lakukan pemeriksaan saksi-saksi. Apakah bisa diketahui dari hasil masyarakatnya ini apa? Belum, kami masih melakukan pendalaman dari hasil PAP-nya tadi. Terjadi visum kepada perbasis ini apa sudah dilakukan? Sudah, jadi visum opjin dan visum psikiatri sudah kami terima juga dari saksi ahli, dokter psikiatr dari rumah sakit Subandi. Apakah terduga pelaku juga sudah dimintai keterangan? Sudah, sudah kami dimintai keterangan semua. Menyikapi dugaan kasus pencabulan oleh oknum dosen Universitas Jember, pihak rektorat membentuk tim investigasi untuk mencari bukti guna mengetahui apa saja yang dilakukan oleh oknum dosen tersebut. Kita sedang mengumpulkan bukti-bukti perkuatan yang dilakukan oleh oknum dosen tersebut. Jadi Universitas Jember mengedepankan aturan yang berlaku. Ini kami masih mengumpulkan data-data itu, kami masih mendalami kasusnya. Jadi memang ini posisinya sedang berjalan, prosesnya sedang berjalan. Pihak Universitas Jember juga melakukan koordinasi dengan kepolisian Resort Jember dan jika terbukti bersalah, tidak menutup kemungkinan oknum dosen tersebut akan mendapat sanksi berupa pemecatan. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.